Ini adalah, ini adalah Instagram siapa, kenapa kalian yang ngatur Onyo udah nyaman dengan keluarga Onyo disini Tapi buat Onyo, jangan pernah kalian ganggu keluarga Onyo Betran itu anak kami, sama seperti Talia, sama seperti Tania, gitu Jadi Onyo mau bilang sama BXB, Onyo kecewa sama BXB Onyo gak nyangka BXB bisa kayak gini Apa yang kalian bilang itu gak benar Onyo disini sangat dimanja Sama dari tim manajemen, Onyo dimanja Sama keluarga Donso, Onyo dimanja Onyo sangat disayang Dan menurut Onyo, apapun yang Onyo posting di Instagram Onyo Gak apa-apa Ini terserah Onyo Tapi kenapa BXB kayak gini Onyo gak nyangka BXB bisa kayak gini Presenter Ruben Onsu masih bungkam soal gosip masalah rumah tangga dengan istrinya Sarwenda Ruben Onsu dan Sarwenda memang merupakan pasangan yang sering menjadi sorotan publik Namun, ketika muncul kabar bahwa Ruben belum mau bicara terbuka mengenai masalah rumah tangganya dengan Sarwenda Banyak orang jadi penasaran sebagai publik figur Kehidupan pribadi mereka kerap menjadi perbincangan Terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga Saat ditanya kabar pisah rumah Enggan memberi tanggapan Nanti saja Kata Ruben Onsu di kawasan Jakarta Selatan belum lama ini Kakak Jordi Onsu itu belum mau banyak bicara soal rumor masalah rumah tangga Ruben Onsu mengaku akan menjawab semua nanti bila di kesempatan lain Perlu dicatat bahwa kehidupan selebriti sering dipenuhi dengan tekanan dan ekspetasi yang tinggi dari publik Bahkan masalah kecil dalam rumah tangga mereka dapat menjadi berita besar yang menggemparkan media sosial dan dunia hiburan Namun, penting untuk diingat bahwa mereka juga manusia biasa yang memiliki masalah dan konflik dalam rumah tangga mereka Belum mau bicara terbuka bisa menjadi pilihan yang masuk akal bagi pasangan yang sedang mengalami masalah dalam rumah tangga mereka Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keputusan untuk mengungkapkan masalah tersebut ke publik Salah satunya adalah untuk melindungi privasi keluarga dan menjaga kerukunan rumah tangga Namun, di sisi lain, ketika seseorang terkenal, terbuka dan jujur dapat menjadi kunci untuk mengatasi masalah Dan mendapatkan dukungan dari penggemar dan masyarakat Banyak selebriti yang telah memilih untuk berbicara terbuka mengenai masalah rumah tangga mereka Dan mendapatkan dukungan yang besar dari publik Sementara itu, Sarwenda sudah membantah kabar dirinya telah menggugah cerai suaminya, Ruben Onsu Bantahan tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Sarwenda, Chris Sam Siwu Yang telah mendatangi pengadilan negeri Jakarta Selatan pada Jumat 3 Mei Menurutnya, pihaknya sengaja mendatangi pengadilan negeri Jakarta Selatan Demi mengonfirmasi gosip Sarwenda, Guga Cerai, Ruben Onsu Sebab gosip tersebut belakangan ini ramai diperbincangkan netizen di media sosial Kami meminta klarifikasi terkait video yang beredar Yang menyatakan bahwa klien kami mengajukan gugatan Jelas ungkapannya Atas klarifikasi tersebut Chris Sam Siwu menegaskan bahwa kabar Sarwenda menggugah cerai Ruben Onsu tidak benar Dia berharap tidak ada lagi pihak yang menyebarkan rumor soal masalah rumah tangga pasangan selebritas tersebut Sudah clear, jelas bahwa tidak ada gugatan tersebut Tegas pengacara itu Sebelumnya, Sarwenda juga memberi klarifikasi setelah dirinya dirumorkan menggugah cerai Ruben Onsu ke pengadilan negeri Jakarta Selatan Dengan tegas, dia membantah gosip yang beredar di media sosial Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun Kata Sarwenda di kawasan Cipet di Jakarta Selatan Dalam kasus Ruben Onsu dan Sarwenda, tidak bicara terbuka bisa jadi merupakan pilihan yang mereka anggap terbaik untuk saat ini Setiap pasangan memiliki cara mereka sendiri dalam mengatasi konflik dan kesulitan dalam rumah tangga Bagi sebagian orang, menjaga privasi keluarga lebih penting daripada membagikan masalah pribadi mereka kepada publik Tentu saja spekulasi dan rumor akan tetap muncul di media sosial dan dunia hiburan Mengenai alasan dibalik ketidaksediaan Ruben Onsu untuk bicara terbuka tentang masalah rumah tangganya Namun, penting bagi kita untuk menghormati keputusan mereka dan tidak membuat asumsi tanpa informasi yang jelas Sementara itu, sebagai penggemar dan penonton Kita dapat memberikan dukungan kepada pasangan ini dalam menghadapi masa sulit dalam rumah tangga mereka Mengirimkan pesan positif dan mendoakan yang terbaik bagi mereka adalah cara yang baik untuk menunjukkan dukungan kita Kita juga dapat mengambil pelajaran dari kasus ini Bahwa setiap rumah tangga memiliki masa-masa sulit Dan penting untuk menemukan cara yang tepat untuk mengatasi konflik tersebut Komunikasi yang baik, pengertian, dan komitmen untuk saling mendukung Adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan harmonis dalam rumah tangga Di tengah sorotan media dan tekanan publik Ruben Onsu dan Sarwenda tentu saja memiliki hak untuk menjaga privasi mereka Dan memutuskan kapan dan bagaimana mereka ingin berbicara tentang masalah rumah tangga mereka Kita sebagai masyarakat dapat memberikan dukungan tanpa harus menuntut keterangan pribadi Yang mungkin mereka anggap terlalu sensitif untuk dibagikan secara terbuka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!